Hai Hai insertizen ketemu lagi ya sama mimin di malam hari ini di penghujung bulan Mei yang rasanya panjang banget ini mimin bakal kasih kalian berita paling hot kira-kira ada siapa aja sih yuk cus langsung aja berita pertama kali ini datang dari yang geger banget siapa lagi sih kalau bukan Andrew Andika yang akhirnya muncul setelah perselingkuhannya dibongkar sama Tengku Dewi kita kan tahu lah ya beberapa bukti perselingkuhan Andrew tuh udah terungkap salah satunya soal dia selingkuh sama Soraya Rashid tapi sekalinya muncul Andrew malah nggak tahu malu dan yang parahnya lagi nggak merasa sepenuhnya bersalah malahan Andrew ngaku kalau nggak mau sampai berpisah sama Tengku Dewi waduh-waduh berat sih ini apapun yang terjadi sama kehidupan kita ya cuman-cuman kita juga bisa memperbaikinya emm gua nggak bilang gua 100% salah tapi gua nggak bilang gua 100% benar juga gua lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga gua tidak ingin berpisah di saat gua lagi di bawah di saat gua lagi down di saat gua lagi bisa dibilang tidak dilirik lah sama siapapun gitu segala macemnya dia ada di situ nggak cuma sempat dirawat di rumah sakit karena operasi usus buntu Irwan Chandra juga ngaku lagi kesulitan ekonomi gara-garanya sih dari pandemi covid-19 Irwan sepi banget tawaran pekerjaan di dunia entertain sampai harus jadi marketing saking nggak punya uangnya Irwan juga sampai minta bantuan ke Rafi Ahmad Irwan juga memuji sikap Rafi yang langsung ngebales pesannya dan bakal ngabarin kalau ada pekerjaan ya emang dasarnya A.Rafi ini baik banget sih ya katanya sih kalau orang baik selalu ada jalan buat rezekinya termasuk Rafi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikenal baik banget sama semua orang ya Rafi dan Nagita juga diperlancar jalannya nih buat naik haji Rafi dan Nagita bakal naik haji Furoda karena terima undangan langsung dari kerajaan Arab Saudi nggak tanggung-tanggung loh insertizen biaya yang dikeluarkan buat haji Furoda sekitar 295 juta rupiah buat satu orangnya Mereka juga bakal dapat berbagai fasilitas mewah selama beribadah di tanah Mas Uchi ini menjadi kepo deh A.A.Rafi nih keluarin berapa duit ya buat naik haji apalagi kan ngajak beberapa orang keluarganya juga tuh Tadi Tia Dika akhirnya jadi bintang tamu di podcastnya Vincent dan Desta Mereka ngobrol banyak deh pokoknya Salah satunya tentang perkembangan dunia komedi di Indonesia Ya secara kan Bang Radit ini bukan cuma penulis dan aktor ya tapi mengawali karirnya sebagai stand-up komedian juga Sampailah waktu Vindes nanyain tanggapannya soal pelawak TV untuk para komika baru Tapi untungnya Bang Radit gak kejebak sama pertanyaan Vindes Aman pokoknya aman Gue pun dulu berasa gitu komedian Komedian TV gitu ya Komedian TV dengan stand-up itu kayak berasa Stand-up itu berasa kayak Hah gue beda sama pelawak gitu Enggak lah Ada gak kayak gitu dulu? Enggak lah Kalau setau gue ya dan lingkungan gue enggak Ada mungkin sungkan kali justru kami yang sungkan Kayaknya gara-gara senior-senior yang di TV juga welcome juga sih Emang yang dulu gak welcome? Ya gak tau juga Kayaknya sih karena sungkan aja Gue pun berasa gitu Kalau misalnya lagi ke TV juga bingung gimana Kita beralih dulu soal masalah rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda ya Ada veteran peto nih yang lagi mudik ke NTT Karena beberapa waktu lalu neneknya meninggal dunia Onyo malah katanya gak mau balik dulu ke Jakarta Soalnya males kena imbas masalah orang tua angkatnya Tapi yang bikin salvok rumahnya Onyo sekarang sih insertizen Ya meski gak terlihat mewah Tapi rumah itu cukup luas dan rapi Karena mengusung konsep open plan gitu Tanpa sekat-sekat pokoknya Ruang makannya juga cukup luas Meskipun masaknya masih pake tungku kayu Keliatan homie banget ya Lantas aja Onyo masih tetep betah tinggal disana Nah itu dia 5 berita yang paling hot hari ini insertizen Kalau masih kurang langsung aja buka website insertlife.com ya Atau download aplikasi insertlife yang ada di playstore dan appstore Dijamin gak bakalan ketinggalan berita terupdate dari serabiriti kesayangan kalian Mimin pamit dulu ya insertizen Bye bye